hai oke teman-teman cemu lagi saya sehari ini saya lagi buat tutorial cara mencetak berbunga ya ketinggiannya 28 cm ini barat mulutnya 28 cm ini saya menggunakan meja pasir ya pasir semen pasirnya saya miring ya teman-teman semennya kurang lebih setengah ini saya menggunakan tutorial ini saya tidak sepenuhnya dari awal karena saya yakin teman-teman bisa mengerti yang biasa main semen nah ini cara membuat cetakan put bunga dalam satu cetakan bisa kita mencetak banyak perhari sekuat kemampuan kita ya teman-teman ini saya sudah mencetakkan ini kekentalannya semennya sama pasir bisa kita masukkan di bawah kalau kita masukkan semen ini tadi saya sudah ikat ya saya ikat pakai karet saja kita pakai karetnya ini saya lagi meratakan atasnya ini dari bawah tadi saya sudah sampai simpan semen setipisnya setebal mumpu setipis mungkin suhu ganda kita ya setelah itu kita sambil memasukkan eh pasir kosong ya pasir kosong ini ada di sini saya tidak kelihatan pasir kosong sambil masukkan pasir kosong di tengahnya ya dari bawah kita atur kita tata sama dengan halnya kita melester atau kita meletakkan kayak media ini dinding media cetakan put bunga yang dari piber ini sambil kita masukkan pasir-pasir kosong jadi pasir kosong ini harus kita usahakan sekering mungkin jadi disana akan ada daya resepnya mudah kering ini tinggal pekerjaan terakhir yang saya yang videokan biar jangan ada tutorialnya terlalu panjang ini saya lagi meratakan ini ya teman-teman pinggirnya sesuai dengan apa yang kita kendaki ya teman-teman ini saya lagi betul-betul pinggirnya kadang saya menggunakan sendok makan ini tinggal gimana ketenangnya ganda kita lihat teman-teman nah jadi di turunnya masih rasa penuhnya tapi insyaallah teman-teman mesti bisa lagi yang sudah punya cetakan putunya kendalanya selamanya itu satu cetakan putunya minimal itu satu hari dua pagi siang kita buka aku kalau bisa ya yang kadang-kadang hanya bisa kita mencetak satu per hari jadi kita berdua waktu sekarang saya melakukan ini agar kita teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal per hari juga bisa kita berbagi dengan teman-teman ya oke dia saya tambah terus pasirnya pasirnya saya ini saya kita tambah di pasir ya pasir kosongnya sehatan ditekan padatin bisa kita memadatin sedikit demi sedikit sesuai caranya kita menaruh semen di dinding cetakan ini kita sambil madatin ya sambil madatin saya menggunakan pasirnya ini bisa kita langsung buka ya bisa langsung buka bisa padatin agar nanti kita buka itu tidak jatuh ini saya bersusah saya meretakan ya saya meretakan ya saya menggunakan ayu itu lagi teman-teman yang sudah punya cetakan ya mungkin bisa mencoba ada ya teman-teman agar hasilnya bisa maksimal mungkin kalau ada apa-apa yang lebih banyak kita langsung bisa buka ini saya pakai media triplex itu atasnya ya ini saya gunakan nggak lebar ya SM jadi ini bisa langsung dibalik kalau bisa yang sebaik mungkin itu papan ini saya langsung balik bersihkan bawahnya dulu biar ada yang akan nyaman ini saya buat di rumah saja saya balik teman-teman saya balik biar teman-teman bisa lihat sudah saya balik ini hanya saya ikat dengan karet menciptakan yang saya buat kemarin sekarang saya mencoba untuk peranakan cara membuat untuk bunga agar dalam sehari bisa kita buat banyak saya coba dulu setting sedikit oke sekarang saya coba ya saya coba ya saya coba ya teman-teman saya akan coba ya oke sebenarnya baik terlambang 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 yang penting kuncinya pasirnya harus kering pasir kosongnya kalau bisa diayak lalu dipisahkan nanti lagi diambil lagi di saat kita mencetak nah ini teman-teman udah jadi ya sudah saya buka ya begitulah langkah selanjutnya jadi kita bisa setiap saat kita mencetak ya jadi kita tidak perlu harus menunggu lama jadi pertama-tama kita ikat cetakan kita satu-satu tapi cetakan yang saya buat ya ada ini ada lubangnya ya ada lubang di sini jadi dia bisa bertemu di sini jadi dia tidak bergeser di satu ini macam misalkan akan penya jantannya nih dia berpasangan ini sama disini satu jadi kalau sudah masuk sini masuk di lubang sini dia tidak akan bergeser ya teman-teman jadi walaupun hanya satu ikatannya tidak jadi masalah tidak perlu pakai bau kecuali mungkin yang lebih gede tapi kalau kita gede ini besar cetakannya tidak buat bisa kita eh gunakan dua kali ya tadi saya gunakan cuma satu kali lihat 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 saya buka lagi yang satu oke teman-teman berhasil teman-teman ya nah ini berhasil jadi inilah cara saya membuat titik pepulah agar hasilnya dalam satu cetakan itu bisa kita sekuat mungkin dalam perhari kita mencetak jadi kita bisa berbagi dengan teman-teman ya usahakan pasir ini medianya pasir yang harus kita simpan di dalam itu kering itu lebih bagus semakin kering semakin bagus karena dia bisa langsung meresap ya jadi dalam kita berproses dia sudah bisa keras jadi ini setelah kita gini buka kita kasih uli lagi kita kasih uli lagi kita ikat kita buat cetakan lagi kita mencetak lagi ya teman-teman ini tinggal satu semua sudah berhasil insyaallah ya tidak ada masalah ya teman-teman oke teman-teman kelar tidak ada masalah jadi begitulah caranya kita mencetak pot bunga agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam sehari walaupun itu hanya satu cetakan kendala dengan teman-teman yang selama ini yaitu sekarang kan banyak membuat pot bunga yang pakai skill yang diputar ya itu memang kita harus belajar kalau ini kita sudah punya skill sedikit tinggal kita beli cetakan aja ini tinggal kita susun besok kita pindahkan sudah kering bisa kita angkat pasir yang di dalam kita korek lagi kita buang oke teman-teman terima kasih teman-teman ini tanggal 22 hari ini siang hari kebetulan saya ada job yang lain ya oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati